Hai semuanya di Dana, oke aku akan mulai untuk mengerjakan mata terlebih dahulu Nah karena eye makeupnya agak berat, aku akan menggunakan eye primer dari Benefit Ini aplikatornya tuh lucu banget, dia bentuknya kayak jelly-jelly gitu Jadi kalau misalnya pas diaplikasiin ke mata, tuh kayak kenyal-kenyal gimana gitu rasanya Dan jangan lupa untuk diaplikasiin ke bagian bawah matanya juga Kemudian aku pakai lip cream warna merah Nah ini kayak sebagai base color gitu aja sih Ini aku aplikasiin ke bagian luar kelopak mata kita Dan aku aplikasiinnya pakai jari, kenapa? Karena lebih enak aja gitu dibanding pakai brush Dan aplikasiinnya dikit-dikit aja supaya gampang dikontrolnya Jadi kalau misalnya kurang tinggal ditambahin lagi Dan jangan lupa juga untuk diaplikasiin ke bagian bawah mata Kemudian kita lanjut ke eyeshadow Nah ini aku pakai eyeshadow dari Sleek Ini aku dikasih sama Ala, makasih banyak ya Ala Ini aku suka banget karena ya figmented, udah gitu Warnanya juga cantik-cantik banget Dan ini aku pakai yang warna merah shimmer gitu ke bagian luar kelopak mata aku Kemudian untuk bagian dalamnya aku kasih warna gold Jadi nanti matanya keliatan kayak lebih besar gitu Kemudian aku pakai fluffy brush yang bersih Terus tinggal aku blend aja gitu bagian luar-luarnya supaya gak ada harsh line Kemudian aku tambahin warna coklat tua ini ke bagian outer corner Karena aku ngerasa eye makeup looknya tuh kayak kurang gelap gitu loh Jadi aku tambahin warna coklat tua Kalian bisa tambahin warna hitam juga kalau kalian mau Kemudian di-blend lagi nih pakai fluffy brush yang tadi Pokoknya di-blend terus sampai gak ada harsh line Lanjut ke eyeliner Hari ini aku pakai eyeliner dari Wardah Ini favorit aku banget Kenapa? Karena ini harganya murah Warnanya hitam pekat dan juga tahan lama banget di mata aku Jadi ini aduh bagus banget ya pokoknya Ini aku cuma gambar wing biasa aja sih di bagian mata aku Gak aku aneh-anehin Karena aku juga kurang suka ya kalau yang aneh-aneh gitu Kemudian aku lanjut mengisi alis Dan hari ini aku pakai kayak eyebrow gel gitu Seperti biasa aku gak outline bagian bawahnya dulu Kemudian aku blend ke arah atas Kemudian buntutnya juga aku gambar sendiri Dan bagian depannya itu aku arsir-arsir aja Dari sisa-sisa produk jadi gak ketebelan Lanjut kita ke arah wajah Ini aku pakai primer dulu Dari Makeup Forever Ini yang made Jadi hasil makeupnya akan lebih tahan lama lagi Dan ini aku konsentrasiin khusus di bagian T-zone Dan di bagian sekitar hidung tuh yang paling berminyak Kemudian untuk foundationnya Yap kalian tahu sendiri aku pasti pakai Little Techniques Sponge Ini aku lagi suka-sukanya banget sama sponge ini Seperti biasa aku toto-totolin aja ke seluruh wajah Abis itu aku blend dengan gerakan ditepuk Supaya hasilnya lebih natural dan juga ngeblend Kemudian lanjut ke concealer Ini aku cuma ngeconceal daerah bagian bawah mataku aja Karena ini keliatan agak gelap Dan juga di bagian atas hidung Supaya keliatan lebih berdimensi Maksudnya lebih mansung gitu Kemudian aku ngeblend pakai sponge yang sama Oke lanjut Ini aku pakai blush Aku pakai lipstick yang tadi aku pakai di mata Kenapa? Soalnya biar matching gitu loh mata sama pipi kita warnanya Dan juga lebih natural keliatannya Kemudian aku akan ngeset semuanya pakai bedak tabur Iya loh Kenapa ya kalau pakai bedak tabur tuh selalu kemana-mana Jadinya bersin-bersin Ya pokoknya ini bedak taburnya aku tabok-tabokin aja ke muka Supaya si bedaknya tuh bener-bener mengunci gitu Cream product yang tadi udah kita aplikasiin Kemudian ini aku nge-touch up mata aku sedikit-sedikit Oke lanjut ini aku pakai palette dari Makeover Ini aku pakai blush on-nya Untuk ngeset si cream product tadi Iya Dan gak lupa juga aku aplikasiin di bagian dagu Supaya lebih berseri-seri Kemudian nah ini adalah warna shading favorit aku Untuk di bagian hidung Karena dia warnanya apa ya Natural banget dan pokoknya gak bikin medok gitu lah Kemudian lanjut ini aku kemas kara Aku pakai di bagian bawah mata Ih muka gue jelek banget ya Allah Oke kemudian aku juga pakai bulu mata palsu Supaya looknya lebih dramatis Ini optional sih kalian bisa pakai maskar aja Dan aku menambahkan juga eyeshadow warna champagne ke bagian inner corner Supaya keliatannya lebih cerah gitu matanya Hmmmm kemudian apalagi sih Sama di bagian ujung hidung juga Supaya lebih glowing Dan untuk bibirnya Hari ini aku pakai lipstick ini dari rollover reaction yang warnanya moss Itu kayak coklat gitu Ini sebenernya menurut aku warnanya agak tua sih Makanya aku decide untuk campur dengan warna lain yaitu dari Wardah Ini aku lagi suka banget sih warna ini Tuh aku campur Jadinya cantik banget warnanya Jadi kayak Kylie-Kylie gimana gitu Dan udah selesai deh looknya Gampang kan So ya menurut aku look ini bisa kalian pakai kemana aja Termasuk untuk malam tahun baru nanti So I hope you guys like it Jangan lupa untuk klik like-nya Comment dan juga subscribe ke channel aku Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dadah semuanya